Hai menembus jembatan itu jembatan itu ke ujung kurang lebih jaraknya itu sekitar 100 meter aja buat-buat-buat senapan juga bawa senapan buat waktu itu ya karena tiang mau sendirian dulu nyerbu untuk menguasai ujung jembatan kemudian gimana ditembak ditembak dari teman-teman juga melindungi tiang dengan tembakan begitu tiang sampai di ujung yang sempet tarik nafas yang ambil roket pelontar granat pelontar yang tancapkan ke Ibu Pertiwi nah disitulah eh bagaimana dahsyat kekuatannya Ibu Pertiwi yang tancapkan begitu tiang tembakkan terus ledak Om Swastiastu Om Awi Genom Astu Namaste sahabat muda sahabat milenial kemudian teman-teman spiritual para sepuh yang ada di Tenah Bali kemudian di alam Nusantara yang sangat saya hormati kemudian yang sangat saya muliakan hari ini saya kembali bertemu sama kalian semua dengan sahabat kita kita berbincang malam ini dengan Purna Wirawan TNI Angkatan Darat ABRI yaitu Pensundan ABRI yaitu Wusti Putu Uni Arsa Selamat malam Jik Om Swastiastu Om Swastiastu Jik nah ini ya Jik ya karena Acik dulu kan lahir di negara kemudian Acik lama di tim 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 timur ya Nah tentu ini saya ingin menggali tentang Acik dan Acik berbagi pada teman-teman milenial kan begitu ya Dulu Acik tahun berapa menjadi angkatan tahun 80-80 ya tahun 83 bulan Juni yang berangkat ke tim 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 Nah waktu itu kan semasih saya ingat itu ya saya muda dulu tim tim itu sangat mengerikan ya jadi pada waktu itu kita disini damai-damai saja tetapi teman-teman kita tentara yang ada tim tim pemerintah yang di tim tim itu ada disana perang itu betul Jik perang Betul betul Itu betul-betul pertempuran Namun Saya waktu itu kan masih Posisi di garis belakang Garis belakang Garis belakang Garis belakang karena dia orang kesehatan Cuma Memang sekali-sekali Ke garis depan namun Yang ke garis depan itu bukan untuk bertempur Untuk mengambil korban pertempuran itu sendiri Mengambil korban pertempuran Mengambil korban Karena dia orang kesehatan Jadi Itu sudah Sudah ayat lakukan tuh Sudah terjadi Sudah kita lakukan Jadi kadang-kadang kita ngambil ke depan itu menggunakan pesawat heli Tapi karena mungkin musuh terlalu banyak perhitungan pesawat Tidak berani turun Takut ditembak Akhirnya balik Takut ditembak Atau kadang kita diturunkan di tempat lain Kita berjalan untuk mengambil Mengambil Jenasa Ataupun Jenasa Luka Dari 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 pihak TNI sendiri Apakah Haji pernah ikut perang Haji Perang langsung Setelah dia masuk batalion Itu tahun 9 Mulai tahun 97 Kemudian sampai timur-timur lepas Nah disitu warut yang pernah ikut perang Ikut-ikut bertempur itu ikut Mengalami langsung bagaimana di depan itu ikut Pernah Begitu Jik Saya ingin tahu Jik Apakah itu memang benar begitu Itu apa bagaimana ya Katanya Seorang tentara Seorang Polisi Sebagai Karna Pertama kan begitu Nah Polisi Tentara Itu biasanya kalau orang Bali nih Biasanya dia buat kekebalan Apa betul itu Jik Eh Oke Artinya kekebalan untuk menjaga diri Jangan diri Dan untuk Untuk melindungi diri lah istilahnya Nah itu betul Jeruh Bukan hanya orang Bali saja Jadi seluruh Seluruh Artinya dari seluruh batalion Seluruh Indonesia Batalion-batalion yang datang itu rata-rata Membawa Membawa Untuk Artinya penjaga entah itu kekebalan lah Entah itu pengimpas-impas lah gitu Tapi yang jelas kalau yang dari luar itu pasti bawa kekebalan Nah saya tanya sebuah Haji sekarang Itu kan ada kekebalan tuh Ada namanya pengimpas-impas ya betul Nah itu kan Saya kira Haji juga bawa ya Ya betul Bawa itu ya Nah itu Barang sakral seperti itu Itu Apakah Dari warisan nenek moyang Apa itu memang Haji mencari itu Barang seperti itu Rata-rata kita Mayoritas mencari Mencari ya Pasti mencari Pasti mencari Artinya Orang pintar Atau mungkin kalau di Jawa sana Mencari Kiai Jadi Jarang sih ada dari warisan itu jarang Mungkin memang kalau Kakeknya Mungkin dulu Seorang Penekun spiritual Atau Kiai Ya Berartinya dia Warisan Namun kalau Kakeknya yang bukan Bukan penekun Ya pasti nyari Dia Nah setahu saya Haji Setahu saya Saya juga kan Orang spiritual ya Tahu tentang kekebalan Tahu tentang Tentang juga pengimpas-impas ya Malah saya punya alat Dipenang oleh orang kalang asam itu Sot Mimang Memang Bun Mimang Tulang dari Tiang Thali Penaban Kalang Asam Namanya Bapak Jaman Sumberane Dan terakhir Itu saya juga punya alat itu Dipinjam sama orang dari Tulamban Itu Jirupasek Namanya Jirupasek Subadren namanya itu Nah itu memang saya Saya Tidak mau apa-apa Karena memang Saya kirim beliau Karena saya baktoja beliau Tentu saya Tidak mau apa-apa Tentu mau keselamatan aja Tapi kalau ada yang pinjam Memang Saya juga Menurut saya pinjamkan Bahkan sampai sekarang Mesti dibawa Itu sudah puluhan tahun Itu masih dibawa Sampai-sampai Nah terkait dengan itu Jirupasek Nah yang saya tahu Kalau mempunyai kekebalan Kalau mempunyai penimpas-impas itu Bila saatnya Beliau akan berfungsi Jadi contoh Mempunyai kekebalan ya Karena kita mempunyai Beliau Di saat kita akan Amarah Tinggi Kemudian Kita memang Tujuannya untuk bertarung Dan sebagainya Tentu itu akan Berfungsi ya Dan penimpas-impas Pun begitu Nah bagaimana Tentang ajik itu Ajik kan bawa penimpas-impas tuh Ajik bawa tuh penimpas-impas Betul Penimpas-impas Kenapa Tiang kok harus bawa penimpas-impas Kenapa kok tidak bawa kekebalan gitu ya Nah maaf Sahabat muda sahabat milenial Pengimpas-impas itu artinya Jadi Kalau kita hanya Ditembak orang Jadi peluru tuh akan Menyamping dia Jadi kita tuh Terhindar dari peluru Terhindar dari marah bahaya Nah itu pengimpas-impas itu Fungsi Nah kenapa ajik memilih pengimpas-impas Karena Kalau menurut Hemat Tiang bangku Kalau kita bawa kekebalan Itu kadang-kadang Sifat Asli manusia itu Dalam hal ini Keegoisan itu Muncul Nah Karena merasa diri kebal Dia sering Mendemonstrasikan Nah itu Jadi ego Kemudian ada masalah sedikit Pasti nantang orang Itu biasanya orang yang punya kekebalan Karena Tiang juga dulu pernah punya Menggunakan kekebalan Tapi menurut Tiang tidak cocok Kenapa Tiang selalu Emosi Kalau sudah emosi Melihat orang tuh kecil semua Dan Tiang bisa demontrasikan Nah Akhirnya Tiang sadar diri Kalau saya begini terus Saya akan Banyak musuh Gitu Nah Mungkin pada saat Tiang banyak musuh Ya kalau kekebalan itu Tetap berfungsi Kalau tidak Kalau tidak Nah Jadi ego ini Nah Akhirnya dengan pikiran itu Akhirnya yang bawalah pengimpas-impas Nah Pengimpas-impas Itu Artinya Kita terhindar dari marah bahaya Mimpas 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 dia Mungkin kita Kalau tidak Kalau tidak Bawa itu Mungkin kita ketemu sama Musuh atau sama lawan Tapi karena kita bawa barang itu Memang kita harus Harus terhindar dari bahaya Nah Kita bisa dibelokkan Setelah kita belok dari jalan itu Ternyata baru ada musuh lewat Jadi kan tetap Kita tidak ketemu Kita aman Nah Ini Itu kan baru wacan Najik tuh Baru Pembicaraan Najik Yang saya dengarkan gitu Karena Saya juga percaya sih Sama itu Sampai Sipas Sama kebalan Saya percaya itu Dan memang saya pernah Lakukan sih itu Baik di calon narang Baik itu Untuk Menjaga diri ya Nah itu kan wacan Najik Dia bilang Ya tentu saya ingin pembuktian sih ya Nah yang saya ingin tanyakan tuh Apakah pernah Itu Ajik rasakan Tentang penghimpas-himpas itu sendiri Dan bagaimana ya Kejadian terjadi Hingga Ajik merasa itu penghimpas-himpas itu Berfungsi gitu sih Tiang sudah sering membuktikan Yang paling Tiang membuktikan di awal itu Sekitar tahun 92 Itu terjadi Demontrasi besar-besaran Di tim-tim Di kota Dili Nah Kebetulan Waktu ini Tiang sempat Mengawal Pimpinan Tiang Kemudian Malam itu Kita konvoi Begitu selesai Demo ini Demo malam Konvoi Yang di depan ini Mobil-mobil militer Yang notabene Kalau mobil militer Pasti warnanya Hijau gelap kan Nah Itu sampai hancur Dilemparin oleh massa Di 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 jalan Di timur sana Nah Tiang menggunakan mobil Putih Karena orang setan kan mobilnya putih Seperti ambulan Nah Kemudian Kemudian mobil yang Tiang tumpangi dengan Tiang awal pimpinan ini Posisi paling belakang Hmm Akhirnya pimpinan Tiang Metaken Nanya Itu Bisa lewat gak Kira-kira ini Nah Kebetulan barangnya Tiang bawa Tiang buka Tiang taruh Di sepion Hanya tiang tepuk Tiga kali Itu barang Tiang taruh di sepion Mobil Tolong tutup kami Hmm Jadi mulus itu mobil Padahal massa Masih Nah Mobil aja di depan Di belakang Ayo di belakang Walaupun di belakang Yang depan mulus juga Hancur Mobil Mobil pimpinan yang lain Banyak penyok dilempar Tapi mobil aja Enggak Aman Lolos Satu batu pun tidak Kena Jadi enggak ditutup Seperti ditutup Seolah-olah ditutup Nah mulai dari situlah Akhirnya Setiap kali Pimpinan Tiang ini Mau ke daerah Pasti Tiang dipanggil Untuk ngawal Dan jangan lupa Barang itu dibawa Mas Kalau jadi pimpinan tahu Bawa aja bawa barang Iya Bawa barang itu Iya Nah itu Itu kan baru Dijalan nih Nah kalau bertempur langsung Itu aja pernah itu Nah kalau untuk Pertempuran langsung itu Berhadapan dengan lawan itu Nah itu ya Tahun 99 Tahun 99 Tahun 99 Tahun 99 Itu ya Kita bilang ngeri-ngeri sedap lah Oh Karena waktu itu Kita sudah Mau bergeser ke Indonesia Indonesia sudah kalah Indonesia kalah Kalah referendum Oh kalah referendum Waktu jaman Habibi Iya Betul Itu Kebetulan ada di kabupaten Manatutu namanya Kabupaten Manatutu Disitu ada jembatan Peninggalan Portugis Jembatan lama Yang cukup satu mobil saja lewat Nah kita dari arah timur Namun begitu mobil pertama Mau masuk jembatan Sudah ditembakkan dari atas Sudah ditembak dari atas Dari atas ketinggian Oleh Portugis itu Oleh ini Fretilin Fretilin oh Ditembak Akhirnya tidak berani lewat Hanya penumpang Kita seturun semua Waktu itu konvoy Kurang lebih sekitar 30 mobil truk Dengan penuh dengan barang Penuh dengan prajurit Oh ini istilahnya Exodus Karena kita sudah kalah Kalah Artinya kita sudah Harus pulang ke Indonesia Harus pulang ke Indonesia Ya Kalau sudah kita sudah kalah Sudah menjelah Kenapa ini tembaki lagi sih Kenapa ini tembaki lagi sih Nah mungkin ya itu Karena Dia juga mau merampas senjata Mungkin untuk dia gunakan Atau mungkin entah Apalah dendam mungkin Nah dulu Artinya kita Dia enggak penjajah Mungkin gitu Namun Setelah itu Kita Dikumpulkan Sama pimpinan Waktu itu pimpinan yang tertinggi Disitu Nah Kembali ke belakang lagi Ya Kita nih Ajik Exodus Beberapa truk Sekitar 30 30 truk ya 30 truk Nah Mau melewati nyembatan itu Kemudian Kalau kita melewati jembatan dengan Dengan cara biasa Kita ditembak Hancur 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 Jangan musuh Jangan ada kesempatan Untuk nembak kita Hancur 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 ke ujung kurang lebih jaraknya itu sekitar 100 meter jadi aja bawa-bawa senapan juga bawa senapan pada waktu itu ya karena tiang mau sendirian dulu nyerbu untuk menguasai ujung nyerbu kemudian gimana ditembak ditembak dari teman-teman juga melindungi tiang dengan tembakan begitu tiang yang sampai di ujung yang sempat tarik nafas yang ambil roket pelontar berat pelontar bayangkan granat pelontar yang begitu sensitifnya yang tembakan bisa enggak meledak tidak meledak tapi jalan ya jalan tapi tak meledak terus akhirnya yang kedua kali tiang ambil lagi granat pelontar yang tancapkan ke Ibu Pertiwi nah disitulah eh bagaimana dahsyat kekuatannya Ibu Pertiwi yang tancapkan tiga kali atur puning sama Ibu Pertiwi masih yang ingat waktu itu dalam kita ditekan oleh tembakan musuh yang tancapkan arti yang berdiri di atas Dharma di atas kebenaran untuk membela Indonesia kembali ke Pancah Mahabhuta yang dari tanah kembali ke tanah begitu yang tembakan tas meledak nah setelah meledak itu apa masih dia masih ada sudah enggak ada tembakan sudah enggak sudah enggak ada tembakan yang kejar naik ke atas anggota yang di belakang nyusul satu orang begitu sampai di atas ketemu mayat satu orang waktu itu sekitar enam orang satu yang jadi mayat lima lari Nah setelah mereka lari baru terlewat baru anggota lewat semua untuk nyerbu karena dia sudah menguasai di atas sudah tempat sudah dikuasai yang kuasa mereka sudah lari kemudian dan setelah bisa lewat lewat semua dan yang menyaksikan itu anggota-anggota yang menyaksikan dahsyatnya waktu Nike saksi hidupnya masih banyak masih banyak dinas di Denpasar sekarang belum pensiun belum maskeradi adik-adik 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 jauh adanya adik-adik angkatan ya katanya bukan seleting bukan jadi pada waktu itu perang ya tahu tuh kejadian pada waktu itu kan gitu nah terkait dengan yang ada di timur-timur kita ketahui di medewasa ya nah beliau dulu orang-orang sana menggebu-gebu ingin merdeka ternyata mungkin gunung yang jauh dilihat indah kan gitu ya mulus mulus dilihat itu ternyata gunung itulah kotor banyak bebatuan itu jadi secara panas bukan bukan nyaman di sana panas nah ternyata beliau sekarang tidak bisa hidup masyarakat di sana sudah kemiskinan menangis miskin bahkan mungkin mereka mereka balik ingin balik ke Indonesia nyesel mereka alangkah indahnya bumi kita alangkah indahnya negara kita walaupun kita berbeda keyakinan tapi kita tetap bersatu bahkan kita didukung oleh alam semesta kalau di Bali bilang antara orangnya antara daerahnya antara Tuhannya itu punya trihito karana ya itu sangat harmonis jadi kita sangat bangga jadi orang Indonesia nah itu jadi Aji asuk semua jadi saat dapat mengambil disini bahwa ternyata kecuali seorang tentara baru bisa baru mungkin wajar membawa yang kayak begini tapi kalau kita hidup dalam dalam kewajaran enggak usah enggak usah nah bagaimana sekarang barang ini mungkin mau dipinjamkan itu bagaimana itu silahkan bagi semua tahun di tiang tentara ini ya yang 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 menggunakan pakaian dan loreng mungkin mau menggunakan silahkan hubungi aja romangku gedenya boleh tapi kalau ini yang jelas aman kita tidak ego kita tidak sombong karena ini bukan kekebalan yang jelas ini pengimpas-impas tentunya marah bahaya kita pasti pinggir tapi ini punya aja kalau memang semeton tentara baju loreng ya ingin pinjam silahkan hubungi tiang nanti yang hubungi aja nanti oke cukup malam ini saya berbagi saya sinep dengan ramu santi Om Santi 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 Om Masyik terima kasih